Hai guys, hari ini kita akan unboxing SDCS terbaru dari Bandai. Ya, ini adalah SDCS Barbatos Lupus Rex. SDCS ini adalah varian terbaru dari seri Super Deform. Setelah sebelumnya ada SD-AX dan juga ada SD-BB. Perbedaan yang paling jelas, kit ini sudah pakai sistem inner frame. Dan juga bisa ditambah dengan siluet booster untuk artikulasi dan proporsi yang mirip seperti Hagi. Tapi tenang, Mimin nggak akan bahas varian SD satu persatu. Karena di depan Mimin sekarang, udah ada SDCS bestseller dari Bandai, ini adalah Barbatos Lupus Rex. Kalau harus dibandingkan dengan SDCS yang lain, boxnya agak sedikit lebih tebel. Soalnya kalian bakal dapat dua macam frame di kit ini. Seperti yang kita lihat di covernya ini, ada frame SD yang cebol dan ada versi cross silhouette yang lebih banyak artikulasinya. Pindah ke sidebox, jadi waktu rakit nanti, kalian bisa pilih salah satu frame mana yang pengen kalian pakai. Mau CS frame atau pakai SD frame yang cebol? Ini mungkin salah satu yang bikin kit ini jadi bestseller. Gimmick dan armamennya banyak banget. Pertama ada tail blade plus kabel yang fleksibel. Terus ada mix khas Barbatos yang gede banget. Kalau di SDCS lain kita hanya dapat satu stiker mata dan satu mata polos, khusus kit ini kita bakal dapat dua mata stiker dan dua mata polos. Pindah ke sisi satunya, selain kit ini, kalian juga bisa nambah koleksi Barbatos SD kalian yang lain. Ada SD EX Barbatos, ada SD EX Barbatos Lupus, dan SD BB Barbatos DX. Daripada lama-lama, yuk kita unboxing! Oke, pertama kita bakal dapat satu manual book dan empat pack runner. Sekarang kita mulai dari manual booknya. Dari covernya, kalian udah bisa pilih frame mana yang mau kalian rakit. Mau frame SD atau frame JS? Seperti seri SD yang lain, manual booknya juga cuma satu lembar. Next, ada tujuh runner, satu fleksibel wire, dan satu stiker. Seri SD CS ini cocok banget buat kalian yang baru pertama ngerakit gunpla. Selain partnya nggak terlalu banyak, manual booknya juga gampang banget buat dimengerti. Oke, manualnya dipisah jadi dua bagian. Yang atas, buat kalian yang pengen ngerakit pakai SD frame, dan yang bawah untuk CS frame. Next, di bagian weapon, mesh atau tombaknya ini sangat gampang buat dirakit. Cuman ada tiga part. Tapi meskipun partnya sedikit, mesh ini bisa di-extend lho. Pindah ke runner, pertama ada multi color runner kuning, merah, hijau, navy blue, plus satu stiker. Menurut Mimin, color separationnya sih oke banget. Detailnya juga banyak dan kerasa banget. Kayak di bagian jari ini, cukup ditambah ganda marker, hasilnya mantep. Terus ada di bagian tanduknya juga. Pokoknya mantep deh. Next, ada runner warna metal grey untuk body part dan weaponnya. Color finishnya oke sih, agak semi-gloss gitu. Terus, di runner warna putihnya, detailnya banyak banget. Menurut Mimin, dengan harga 1.400 yen, kit ini cukup terjangkau. Apalagi kalau dibandingin sama gimmick dan weapon yang bakal kalian dapetin. Selain dapet dua frame, secara build, color separation, dan color finish, kit ini udah oke banget. Nah, buat yang udah ngiler, kalian bisa dapetin kit ini di Gunpla Town. Sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gunpla Town. Karena Gunpla Town, tempat ngelut Gundam paling asik. Sub indo by broth3rmax